Bayi terbungkus kantong plastik ditemukan di sebuah masjid di Bulu Kumba, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, bayi itu sudah dalam kondisi meninggal dunia. Penemuan bayi terbungkus plastik berwarna hitam menghebohkan warga desa Pain Relampoy, kecamatan Gantarang, Bulu Kumba, Sulawesi Selatan. Bayi tersebut pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan masjid, Babu Rahman, dalam kondisi meninggal dunia dan sudah dikerumuni lalat. Bayi tersebut diletakkan di teras masjid samping keranda mayat. Diduga bayi tersebut telah dibuang dua hari yang lalu. Saat ini, bayi tersebut telah berada di Rumah Sakit Umum Bulu Kumba untuk dilakukan pemeriksaan. Berawal dari salah seorang jamaah yang merasakan ada dicium, ada bau. Kemudian dia menelusuri dan menemukan di sudut teras masjid. Kemudian setelah itu, dia buka kantong plastik, lalu melihat seorang mayat perempuan yang sudah meninggal. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki kasus temuan mayat bayi tersebut. Dari Bulu Kumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar melaporkan.